Intro Langsung saja, di kesempatan kali ini saya akan membahas Weibar. Fungsinya cukup vital dalam hal stabilitas mobil kita. Sayangnya, lanser CK4 lokal yang beredar di Indonesia, bagian belakangnya tidak dibekali komponen yang satu ini. Jadi sangat wajar, jika lanser CK4 kesayangan kita, bagian ekornya kurang stabil di kecepatan tinggi, apalagi ketika bermanuver. Sebelum kita mengetahui lebih jauh cara kerja Weibar, kita perhatikan dulu yang satu ini. Tanpa Weibar, seluruh komponen kaki-kaki antara bagian kanan dan bagian kiri akan bergerak sendiri-sendiri. Inilah yang menyebabkan bagian belakang lanser CK4 kita kurang stabil. Apabila salah satu kaki mendapatkan tekanan ketika menikung ataupun melewati jalan bergelombang, satu-satunya peredam yang diandalkan adalah shockbreaker pada bagian yang mendapatkan tekanan tersebut saja. Jika saat bermanuver atau menikung di kecepatan tinggi lanser CK4 kalian terasa miring, disitulah potensi oversteer bisa terjadi. Bagian ekor lanser CK4 kalian akan kehilangan traksi dan bisa berakibat fatal hingga terhempas tidak terkontrol dan menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya perhatikan setelah kita pasang weibar. Seluruh komponen kaki-kaki antara bagian kanan dan bagian kiri bergerak naik turun secara bersamaan karena dihubungkan oleh weibar. Jika salah satu kaki mendapatkan tekanan ketika menikung di kecepatan tinggi ataupun melewati jalan bergelombang, maka tekanan tersebut akan ditransfer oleh weibar menuju ke bagian kaki yang lain. Sehingga tekanan tidak diredam oleh shockbreaker di salah satu bagian saja. Weibar menjembatani supaya shockbreaker di bagian yang lain ikut meredam tekanan-tekanan tersebut. Itulah mengapa saat bermanuver kendaraan kita tetap stabil, tidak kehilangan traksi, sehingga tidak akan terjadi oversteer yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan pengguna jalan yang lain. Demi kenyamanan dan keselamatan berkendara, baik untuk diri sendiri dan keluarga, saya sangat merekomendasikan untuk pasang weibar di lenser CK4 kalian. Mengingat banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan jika kalian pasang komponen yang satu ini. Untuk video cara pasang weibar di Mitsubishi Lenser CK4 bisa kalian klik di bagian kiri layar kaca kalian. Jangan lupa like jika suka video ini, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton channel Saps Automot.